Hari ini gue ngobrol dengan stand-up komedian Dhani Beller. Let's go. Beller. Kita ketemu hampir tiap minggu. Tiap minggu bang. Karena lu, opener gue di cerita sialku. Sama sebelku juga. Sama sebelku juga. Beberapa kali doang yang lu lagi udah jadwal ya. Terus diganti sama temen-temen yang lain ya. Termasuk Rais. Waktu itu sempet tuh di Usmar. Lu opener gue siang malem kalau gak salah. Tapi Rais dari siang udah dateng. Iya bener bang. Terus gue bilang ke kru sih coba minumannya Beller. Kan kita gak pernah tau kan Rais mau. Bener. Tujuannya buat apa ya bang. Bener. Terus tadi si Gilang bilang bahas ini aja bang. Di IG-nya Beller sering stand-up. Ya upload stand-up. Sering upload stand-up. Dan katanya temanya beda-beda. Betul. Emang ya gitu? Iya bang. Lu kok bisa secepat itu bikinnya? Gampang bang itu. Gokil gampang. Gampang sekarang. Gokil. Maksudnya. Bukan bikin maternya yang gampang bang. Ngeditnya. Hah? Ngeditnya gampang. Gue tuh kalau misalkan ada event nih. Misalkan. Kayak kemarin local fest tuh tampil. Eh tuh tuh. Gue kayaknya belum follow lu ya. Gue udah follow. Belum bang. Dany Beller. Belum bang. Eh ininya mana nih wifi-nya. Tret ring aja gak apa-apa bang. Hahaha. Semua di reels ya? Semua di reels bang. Pernah satu waktu gue hampir di danak duraka. Iya betul. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Di danak duraka. Bukan. Temanya iya betul-betul. Oh jadi tergantung yang ngundang temanya apa. Nah ini Kak Seto ngundang. Bukan. Bukan Kak Seto itu. Soal jadi anak duraka. Bukan bang. Ini apa kok anak duraka? Itu cerita dulu orang tua dikasih gadget. Nanya mulu ke anaknya. Ke saya nih bang. Terus kesel kan. Nanya mulu udah. Kalau gak ngerti bang gak usah dibituin deh gitu. Terus orang tua tuh ngerasa kayak. Dulu kamu siapa yang ngajarin memang gitu. Oh iya iya. Itu buat apa tapi? Buat kebutuhan spesial dulu itu. Oh ini latihan gak? Enggak materi spesial. Materi spesial. Oke. Nah gimana caranya bisa. Tiap event lo bisa nulis. Beda-beda gitu. Menyesuaikan bang. Gimana caranya tuh? Kalau misalkan diundang perusahaan atau korporate kan biasanya. Satu minggu atau satu setengah minggu. Di brief tuh temanya. Nah kurun waktu segitu tuh langsung dibikin. Oh materinya tentang ini. Transportasi misalkan. Tampil di MRT gitu misalkan. Tampil di MRT? Misalkan ada undangan tampil di MRT. Di dalam MRT? Di dalam MRT ataupun di perusahaannya. Oke oke. Deteringnya gitu. Yaudah berarti bikin materinya seputar yang lagi diomongin di sana gitu. Terus gimana? Nyari fakta-faktanya dulu? Iya. Info-infonya dulu. MRT gini gini gini. Iya iya. Terus terus terus. Baru masukin opini disitu. Opini abis itu baru di twist jadi punchline. Iya. Iya. Gimana? Kayak kereta cepet bang. Kereta cepet Bandung gitu. Iya. Terus saya ngerasa kayaknya kita gak butuh cepet-cepet dah gitu. Oh itu opininya. Itu opininya. Jadi faktanya dulu. Faktanya adalah kereta cepet Bandung sudah jadi. Iya gitu. Baru masukin opini. Opininya adalah kayaknya gak perlu secepat itu deh. Iya gitu. Baru cari lucunya tuh punchline. Baru cari lucunya disitu. Oh selalu kayak gitu ya? Selalu kayak gitu. Seru banget. Yang IT juga gitu bang. Di perusahaan IT. Nyari materinya seputar IT gitu. Biasa dengan template saya ini orang yang IT banget. Lalu kan pembuktiannya seberapa IT kan. Lalu punchline saya tuh kalau misalkan. Apa namanya. Nginstall aplikasi tuh selalu saya baca paling bawah tuh. Saya sudah membaca dan mencetujui saya bang. Itu IT banget. Iya 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 iya. Udah ngerti cara centangnya ya. Iya. Oke oke. Jadi tergantung siapa yang ngundang. Berarti job korporat lu lumayan banyak dong ya? Alhamdulillah bang. Paling-paling banyak korporat? Paling banyak sih korporat. Oh. Kalau teman-teman yang lain kan suka ngerosting petinggi gitu juga? Terakhir sih kemarin ngerosting wali kota Bogor. Bima Arya. Bener. Itu tahun 2020 apa kalau gak salah. Oh gitu? Iya udah. Dia minta dirosting atau lu ini aja? Jadi dari PWI tuh Persatuan Wartawan Indonesia tuh minta kita yang ngerosting Pak Bima. Tapi atas persetujuan dia. Oh. Materi dicek dulu gak? Enggak. Tadinya mau dicek bang. Tadinya mau dicek? Masuk ke ruangan. Dan Bela dipanggil bapak nih ke ruangan mau dicek materinya. Gak usah. Gak usah siapa? Elunya bilang gak usah. Saya bilang jangan deh. Nanti soalnya banyak. Daripada do and dance-nya bang. Kalau dicek dulu lebih banyak dance-nya nanti. Gak ngerti maksudnya? Kan dicek nih. Ada do and dance. Do-nya apa dan siapa gitu. Begitu dicek tuh nanti kebanyakan dance-nya. Oh janganin jangan itu. Iya. Padahal kalau dites dapat-dapat aja tuh gitu. Oh. Malah jadi nanti malah jadi gak lucu. Iya. Dan sisi kagetnya juga ilang. Ilang. Dari orang yang dirosting ya? Betul. Oke. Tapi dengan lo nolak gitu gak apa-apa? Mau tuh? Sayanya sih gak apa-apa. Gak gak maksudnya? Wali kotanya gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh. Kan lo nolak nih. Iya. Gak deh jangan. Iya. Terus Bima Rianya bilang yaudah. Gak yaudah gak apa-apa gitu. Oke. Karena pas dirosting beres-beres gak tau tuh ada kabar beredar apa. Agak bete mungkin kayaknya gitu. Hahaha. Tapi karena namanya roasting kan datangnya dari ini ya. Datangnya dari memang kita gak mau menghina orang. Iya kan yang dirosting itu kebijakannya sebenarnya. Iya iya iya. Barang gitu. Nah itu riset juga? Riset juga pasti. Oh. Gitu. Terus kayak ada teman-teman yang lain kalau misalnya tampil direkam terus di upload materinya kan jadi angus tuh. Angus iya. Lu juga mikirin itu kah atau bodo amat kalau lu? Mikirin itu. Tapi yang saya upload makanya materi-materinya gak bisa dipakai lagi. Atau yang sifatnya kayak nyampah aja ini mah gitu. Oh. Misalkan kayak tadi tuh yang IT sama yang apa namanya yang durhaka itu. Itu kan udah gak bisa dipakai lagi kan. Iya. Jadi ya udah bakar aja. Oke. Karena kesempatan ngomong IT itu gak selalu ada. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Gitu. 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 Masuknya doang nih yang saya pikirin gitu. Tapi emang bener sih banyak beberapa komik yang bilang penonton gue juga beda sama yang biasa mereka adepin. Pasti beda bang. Jadi banyak yang kadang-kadang masih ngeraba juga tuh. Iya. Nah lo dapetnya gimana? Dapetnya setelah beberapa kali show. Oh ternyata gini polanya ya gitu. Oh. Baru pokoknya kita gak boleh superior aja. Gitu setelah pola pertama tuh. Iya pola pertama tuh kita tuh harus inferior bang. Karena waktu itu pernah gue gak perlu ngasih tau orangnya lah ya. Tapi gue kan selalu ada ini. Iya. Selalu ada kotak saran ya. Iya. Terus ya kadang suka kita bacain. Terus ke penampil-penampil juga kita sampaikan gitu. Terus waktu itu ada yang ngasih kritik saran. Itu emisinya terlalu so asik gini gini gini. Tapi bukan ajis ya. Nanti takutnya orang taunya ajis. Karena kan gue suka nuker-nuker tuh. Iya betul. Terus gue bilang ke orangnya. Ini kayaknya mendingan ini deh. Orang kayaknya gak ngerti deh. Kalau itu bagian dari persona kan. Betul betul. Kadang-kadang ada aja komik yang personanya memang so seru aja gitu. Betul betul. Tapi justru lucunya disana. Iya. Tapi orang mungkin karena. Ya banyak juga penonton gue yang baru nonton stand up kali ya. Iya. Kayak ngerasa. Ih aslinya kayak gitu loh. Betul betul. Betul betul. Gak semuanya siap gitu. Makanya ketika dikasih Yono tuh Marsupilami enak-enak aja tuh bang. Marsupilami. Iya kan. Dikasih Yono pada happy ya. Happy-happy aja orang. Gampang iya. Gampang iya. Gampang lagi ya. Gampang lagi. Biasa di Taman Safari nih. Usmar Ismail nih. Gitu. Oh iya bener. Itu lo dapet setelah berapa kali? Setelah tiga sampai. Dua sampai tiga kali. Inilah show lah. Baru ngebaca polanya. Oh seperti itu. Gitu. Tapi memang bener katanya kalau penonton stand up gue tuh dari kelihatannya aja beda gitu. Ih beda banget bang. Oh iya ya. Mau dibahas dari mana dulu nih. Gimana coba gimana gimana. Dari karakteristik nih ya. Iya coba. Penonton abang tuh turun dari mobil Sienta. Ya tuh. Foxy tuh. Oh gitu. Iya penonton saya penonton Raisma dari Gojek datangnya. Oh gitu. Iya. Jadi secara kelas beda. Terus secara background beda referensi beda akhirnya. Banyak materi-materi yang sebenarnya kalau materi ini dilempar di komunitas. Itu ketawa bang. Tapi di penonton abang kayak. Enggak ah gitu. Oh. Ternyata bukan masalah tuh bagaimana nonton Bang Rady terus gitu. Gitu. Makanya yang susah tuh nyari masalah bersamanya itu bang. Karena secara demografi mungkin gak sama kayak kita gitu ya. Gak sama kayak kita. Saya juga baru sadar tuh. Beberapa minggu terakhir kan ada satu joke saya tentang. Kalau misalkan lagi liat-liat baju di mall. SPG nya datang cari apa mas. Jangan panik. Oh oke. Iya kan. Yang miskin ngerasa ketawa karena relate. Yes. Yang kayak ngerasa ketawa karena. Ih ada ya orang begitu. Gitu. Gitu bang. Itu yang susah tuh ngulik itunya. Gitu. Oke. Oke oke oke. Karena mungkin sebagian besar dari mereka gak pernah ngerasa problem panik didatengin SPG kan. Gitu kan maksudnya kan. Iya betul. Gitu. Gitu. Iya iya iya. Yang kenapa biasanya cinta gitu ya. Iya relationship. Suami istri. Iya kan. Iya suami istri. Saya gak tau ya agama kenapa enggak. Tapi kayaknya oke oke aja sih. Beberapa kali lo bawain ya. Iya. Kayaknya Ajis juga sempet bawain juga. Ya Ajis juga sempet bawain Bang Ajis. Tapi menurut saya polanya begini Bang. Kalau depannya oke. Belakang juga oke. Artinya apa nih. Maksudnya kalau yang lagi ngebuka enak gitu. Satu menit pertama kita tampil nih. Jokes-jokesnya diterima. Ke belakangnya diterima. Tapi kalau jokes di awalnya berat. Agak susah untuk naik ke belakangnya. Oke. Jadi harus ekstra lagi. Iya. Jadi penentuannya di penonton abang tuh di openingnya sebenarnya. Oke oke. Karena memang jujur ya. Tiap tempat tuh memang beda vibe ya. Betul. Bener gak sih. Betul. Apalagi Jakarta kita udah 20 show ada kali lebih ya. Tiap show tuh vibe-nya beda-beda. Beda banget Bang. Iya gak sih. Kadang ada yang berat. Kadang ada yang enggak. Tapi rata-rata sih fun semua sih. Fun Bang. Maksudnya gue ngerasain gitu. Sejauh ini cerita sialku mungkin yang paling fun dibanding yang sebelum-sebelumnya. Kalau buat gue ya. Buat gue ngerasa vibe-nya asiknya tuh yang ini tuh lebih seru gitu. Iya. Apalagi pas penonton naiknya. Mungkin karena cerita sial kali ya. Iya. Cerita sial tuh udah ada cerita. Betul. Kalau kemarin cerita sebel. Iya. Itu feeling aja lo feeling sebel. Ini kan soal bagian penonton maju nih. Iya. Gue sebel sama bos gue. Selesai kan. Iya. Gue sebel sama cewe gue selesai. Tapi kalau sial. Gue sial waktu SMA pernah digigit monyet. Gue sial waktu itu mau markir motor terjun dari tebing. Iya. Jadi artinya ada cerita. Iya betul. Betul. Makanya buat yang sekarang tuh lebih happy gue ngeinteraksi sama penontonnya. Karena akhirnya gue dapet format yang asik nih. Iya. Cerita sial. Cinta oke lah. Gue cinta ini, cinta itu. Sebel oke. Tapi sial tuh udah jadi story tuh. Iya. Sial tuh kegelisahan ya. Kegelisahan. Iya bener. Setuju bang. Oke. Terus kalo lu kan opener gue udah ikut lumayan lama nih. Iya. Berapa show. Udah jadi ini belum? Udah jadi kebiasaan kah? Atau udah mulai kayak ya udah santai aja? Atau udah jadi mekanik? Apa gimana tuh? Di atas panggung. Di atas panggung. Di abang nih. Pernah bilang abang. Saya tuh selalu berusaha menampil di depan penonton Bangradi tuh yang maksimal. Oke. Karena kita gak tau yang nonton disitu tuh siapa. Bisa jadi CEO. Atau bos-bos perusahaan. Atau brand. Betul. Yang nanti ujungnya nge-hire saya. Bener banget. Iya. Kenapa gak lo tanya dulu aja? Apa? Hari ini ada CEO gak? Kalo gak ada? Oh yaudah yang biasa ya. Enggak. Terkesan somong kalo gitu Bang. Gitu jadi maksimalin aja. Tapi tetep menikmati gitu. Iya. Tapi ada yang ternyata dapet kerjaan gak? Ada gak? Belum sih kalo. Belum ya. Ternyata emang gak ada CEO yang nonton. Emang gak ada CEO kali ya? Iya. 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 Tapi secara jalan show ya. Saya tuh udah bisa gini sekarang Bang. Misalkan tampil 10 menit. Terus tiba-tiba Bang Ajisnya misalkan agak lama nih. Atau Bang Ajisnya terlalu sebentar. Iya. Otomatis saya harus nambah durasi atau ngotong durasi. Udah bisa gitu tuh. Udah bisa nambahin sendiri. Udah bisa ngulik sendiri kayak. Oh kayaknya ini agak ngaret nih. Oh ini kayaknya terlalu under nih. Waktu MCnya. Masuk udah tambahin ini deh gitu. Oke. Udah bisa gitu. Tapi itu di luar kepala kah? Atau udah punya backingan sendiri? Kalo kurang ini? Kalo nambah ini? Karena stok materi sih sebetulnya. Tinggal nambah aja. Tinggal nambahin temen yang susah tuh kalo materinya gak bisa diketeng. Yang satu set tuh. Oh yang nyambung. Yang nyambung. Ini udah lepasnya gimana ya gitu. Oh. Kalo gue pribadi ya. Gue tuh selalu. Di tiap show ya. Ya gue tuh all out banget. Kadang-kadang sampe capek sendiri. Kalo siang malem kan dua show tuh. Karena satu hal aja. Gue tuh ngerasa kayak. Kalo ngeliat orang dateng lagi. Kayak kemaren kan yang gue ajak ke panggung. Ternyata udah nonton tiga kali. Iya. Ada cerita cintaku sebel sama siang. Sebel sama siang. Gue tuh selalu percaya kalo kita kasih yang paling bagus tuh. Umur orang. Umur mereka nonton kita tuh gak cuma satu malem. Manjang gitu ya. Manjang. Jadi ada. Bisa seumur hidup nonton kita gitu. Iya. Makanya kadang kalo stand up tuh gue bener-bener kayak. Kadang-kadang ya sebelum pas gue lagi berangkat. Ah gue kasih yang terbaik deh. Karena bener sih. Kita gak pernah tau itu orang dateng lagi gak gitu. Betul. Jadi gimana caranya. Betul. Bikinnya seru banget. Iya. Sampai kalo ada lagi dia dateng lagi. Iya itu bang. Jadi apa ya artinya ya. Artinya kayak. Karena kebanyakan orang tuh ngerasa bahwa. Yang namanya jualan ya cuma satu kali selesai. Iya. Tapi kita tuh sebenernya bisa bikin umur yang panjang banget. Betul. Sama penggemar-pengemar atau penonton kita sih. Betul. Setuju bang. Makanya harus kasih yang terbaik juga. Iya. Jadi gak hanya lucu gitu kan. Iya. Iya gitu. Oke. Nah. Kalo lu sendiri udah nyiapin spesial juga apa gimana. Ini bakal mau spesial bang. Apa namanya. Dhani Blues. Dhani? Blues. Blues. Oke kenapa tuh. Pelesetan dari Baby Blues. Baby Blues. Oh Dhani Blues. Iya. Karena soal punya anak nih berarti. Iya betul. Gimana tuh ini premis. Premis awalnya gimana. Yang itu bang. Baby Blues kan adalah fase. Abis lahiran. Iya rasa cemas yang berlebih atau stres. Bagi istri pas kedua minggu melahirkan. Betul. Nah Baby Blues bagi seorang ayah tuh seumur hidup gitu. Oke. Kertika punya anak dan istri. Apa dia gitu ya. Iya kan cemasnya selalu. Iya uang sekolah ya. Iya uang sekolah. Kesehatan dan lain-lain gitu. Baru dapet invoice lagi gua. Sebelum merangkat baru dapet invoice gua. Invoice apa bang? Invoice sekolah. Invoice sekolah anak gua. Masalahnya mereka masuknya kan beda bulan. Iya. Jadi bulan ini dapet nanti berapa bulan lagi dapet lagi. Kan anak gua dua kan. Kalau satu tuh lebih enak satu menurut gua. Iya. Karena kagetnya ya udah sekali terima kan. Alea dan Aca invoice bulan ini jembat oke. Tapi ini Alea udah keluarin dua bulan lagi ada Aca. Waduh. Gitu loh. Ngerti ga? Jadi kayak ditembak-tembak dulu gitu. Tau bang. Tau. Oke itu baby blues. Jadi buat bapak seumur hidup. Iya rasa cemas yang berlebih itu akan selalu seumur hidup. Nah ini kan siapa tau yang nonton kita sekarang ini ada yang nonton show-show gua di mana lu openernya. Ya. Materinya akan ada yang dari situ kah atau baru atau? Mungkin ada yang dari situ nanti. Oke. Sisanya lu baru semua. Baru semua bang nih. Oke. Penampilannya berapa lama? Penampilannya nge-setnya 1 jam 30. Secara tulisan. 1 jam 30? Iya. Supaya 30 jam dipotong kan buat. Betul. Instagram. Oh iya. Buat narik daya juga bang. Promo. Gitu. Terus terus? Ya sisanya materi baru semua yang bener-bener dibikin karena memang keresahan aja gitu. Oke. 1 jam 30 tadi lu bilang yang lu siapin 1 jam 30 secara ditulis. Kok lu bisa tau yang lu tulis itu segitu? Direkam bang. Oh direkam. Saya tuh kalo bikin materi begitu. Gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Dani Beller. Handphone di sini? Handphone di sini. Kan udah begini bang. Oke aku mikir lu kalo ngomong di rumah gini. Enggak. Enggak. Kayak bawa nasi padang gini jatohnya. Gini. Enggak. 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 Enggak mungkin pelayan nasi padang. Enggak. Enggak tau. Gua di rumah gini kalo di rumah. Gantung. Oke. Terus direkam. Direkam secara. Sambil nulis atau? Tulis dulu bang. Tulis dulu. Baru diverbalin. Dibicarain. Tapi suka ngapas kan Beller? Enggak. Pas mulu. Selalu pas lu? Selalu pas mulu. Kayak kompetisi suci nih 5 menit. Saya tuh timer 4.20. 4.20. Timer apa nih? Ini tulisan. Oke. 4.20. Begitu show-nya pas bang 5 menit. Kalaupun lebih paling 5 menit 2 detik, 5 menit 3 detik. Oke berarti ini 1 jam berapa? 1 jam 12. 1 jam 10 berarti. Timer. Timer. Oh gitu. Ketawanya 20 menit. Oh gitu. Ya itu maksud gue tadi. Maksudnya adalah kalau gue timerin tuh biasanya selalu miss. Tapi ternyata lo udah kompensasi sendiri nih. Iya. Ya kan lo udah tambahin sendiri. Betul. Jadinya malah gak miss. Iya. Soalnya kalau plek-plekkan gak mungkin sama tuh. Gak mungkin sama betul. Nulisnya sendiri udah ada patokan. Maksudnya misalnya penampilan 1 menit tuh 3.000 kata atau 1 halaman gitu. Nah itu belum sih bang. Belum sampe hitung. Gak gitu. Jadi kalau dipatokin gitu kayak terbatas aja. Iya. Tapi itu bagus sebenarnya buat efisiensi kata. Oke. Kayaknya 6.000 kata gitu. Ini ada yang lebih nih. Berarti ada yang bisa di kompres di atas nih. Iya. Iya. Kan suka ada pengulangan kata kan bang gitu. Iya. Nah lo nulis dulu. Artinya nulis itu rapih ya. Rapih. Kata per kata tuh. Kata per kata. Masuk semua. Masuk semua. Wow. Lalu latihan sendiri di rumah direkam. Latihan sendiri di rumah direkam. Open mic-nya. Open mic-in. Oh di Bogor. Di Bogor atau di Markas Comica. Open mic-nya itu menghafalkan tulisan. Sekaligus cek durasi. Open mic selanjutnya baru ngituin rasa. Oh I see. Yang penting keluar dulu ya. Keluar dulu. Supaya tau nih. Oh ledakan taunya segini gitu. Bener-bener. Gue tuh nggak bisa persis sama soalnya. Misalnya katakan lah. Gue kalau nulis materi kan memang gue tulis tuh beler. Iya. Gue tulis rapih. Tapi gue nggak bisa ngefilinnya. Karena? Nggak tahu. Nggak ngefil gue. Kalau kata per kata gitu nggak. Oh pointer jadi abang. Kalau gue selalu pointer. Jadinya. Jadinya pointer. Makanya beberapa show awal tuh. Suka ada matador tuh. Di on stage. Banteng gitu. Iya bener. Bumega tuh bener-bener ini ya. Kayaknya. Iya iya iya. Iya iya. Iya emang ada di. Di tanggung ada tuh. Nggak tahu ya. Kenapa ya kalau. Maksudnya kalau gue ngeliat lu. Remin. Atau mungkin Rian kali ya. Iya. Itu rapih-rapih banget kan. Maksudnya keliatan gitu. Rapih gitu. Gue tuh nggak bisa gue ngapalin kata per kata gitu. Iya. Soalnya kalau satu hilang, hilang semua tuh. Iya. Kalau satu kata lupa. Lupa semua. Ke belakang kayak anjir gitu. Bener itu. Tapi lu pernah kayak gitu? Nggak pernah sih bang. Oke. Tapi masalahnya kalau misalkan pointer. Suka nggak sama dari satu stage ke stage lainnya. Oh. Karena lu butuh presisi itu ya. Iya. Buat secara kalimat secara penekanan tuh harus sama. Kayak misalkan. Jadi stand up comedian tuh penghasilannya nggak tentu. Kalau lagi sepi, sepi banget. Kalau lagi rame, jarang banget. Oke. Nah itu tuh akan selalu saklek dibawain di tempat manapun. Oh. Oke. Karena katanya seperti itu. Bener-bener. Bener-bener. Kita hilangkan katanya hanya dengan pointer doang. Jadi stand up comedian penghasilan nggak tentu. Ya jadi stand up comedian nggak tentu. Wah nggak tentu banget lah pokoknya. Oh jadi improve. Oh. I see. Oh ya beda gaya berarti ya. Beda gaya bang. Beda style ya. Iya. Oke. Berarti memang kalau lu presisi ya. Tipenya ya. Ini bener-bener kata per kata. Sehingga semua bisa terukur. Bisa terukur. Mau berapa menit apa segala macam bisa. Iya. Tapi pernah nggak lu ngalamin momen dimana. Di panggung malah jadi improve. Pernah. Oh pernah juga. Iya pernah. Tapi itu di luar set. Di luar dari yang kita siapkan gitu. Oh. Nah kalau itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh itu nikmatin aja ya. Nikmatin aja. Baru nanti balik lagi ke setnya. Balik lagi ke setnya. Gitu. Kayak ada orang ketawa gede banget. Masa nggak di notice bang gitu. Kayak lu ketawa kenceng banget sih gitu. Iya itu berapa show gue tuh. Orang ketawa gede banget. Iya. Ada tuh yang ketawa di Usmar Ismail di sebelah kiri itu. Iya. Kayak kuntilanak. Iya. Kuntilanak mau melahirkan kan. Ribut banget. Iya. Gue undang ke atas panggung. Eh abis itu gue undang ke atas panggung. Abis itu ngobrol. Begitu selesai. Ternyata itu anak. Juga nonton cerita sebelku. Hmm. Nah gue langsung inget. Memang dia ketawanya juga kayak gitu. Waktu tahun lalu. Emang karakter. Duduknya juga di kiri ya. Iya. Duduknya juga di sama. Oh. Nah gue nggak tau apa itu penunggu Usmar. Ternyata hantu kan gue nggak tau. Karena kayak kuntilanak deh. Wihihi. Aneh ya. Aneh. Terus sama abang di notice. Ah sama gue gue notice. Hmm. Itu panjang banget tuh apa segala macem tuh. Ini dari mana makhluk halus dari mana. Gue gitu-gituin kan. Gue notice notice notice. Abis itu ngobrol di atas panggung. Gue panggil aja kan. Yang mana sih tadi gitu. Nggak taunya tahun lalu. Persis sama kayak gitu. Sama. Retetena sama. Oh. Dia ketawa. Gue notice. Gue aja ke panggung. Persis sama. Orangnya sama. Hahaha. Tapi dia nggak ngomong ke gue. Oh. Si orang ini. Nggak ngomong ke gue. Bang gue yang tahun lalu. Gitu. Terus abang taunya dari mana? Kru. Oh kru. Kru bilang nggak ya. Bang itu tahun lalu tau. Anjir. Persis sama. Oh gila sih. Dia ketawa. Gue aja ke panggung. Udah abis itu udah. Lah tahun lalu juga. Dia ketawa. Gue aja ke panggung. Lah. Tempatnya sama-sama Usmar. Duduknya sama-sama di kiri. Oh. The Javu. The Javu. Ani-ani banget. Ya kalau ada yang itu harus di notice ya. Iya betul bang. Oke. Terus buat yang spesial show lu. Pertunjukan satu setengah jam. Dhani Blues ya. Ya. Dhani Blues. Gimana cara lu milih yang setengah jam buat IG? Katanya setengah jam buat IG. Katanya setengah jam buat IG. Nanti dilihat dari seberapa banyak materi-materi yang layak di upload gitu. Berarti yang 30 menit buat IG itu adalah promo buat digital download. Digital download. Oh. Karena cuma bikin sekali. Karena cuma bikin sekali. Gimana tempatnya? Di Usmar Ismail bang. Wih. 30 November. 30 November. 30 November. Usmar Ismail. Iya. Saya udah kasih tau Panitia. Bagian sebelah kiri yang kuntilanak. Saya gak mau nanti ada ketawa-ketawa begitu. Tapi lu karena udah sering di Usmar udah santai kali ya? Harusnya sih udah santai bang. Ya udahlah gitu ya. Iya. Tapi gua ngikutin Bang Radit sih. Apa itu? Pola-pola gimana persiapannya gitu. Ya itu? Ya abang kan kalau misalkan itu santai gitu ya. Maksudnya nyapa penontonnya tidak terlalu histeris. Ada orang yang masuknya tuh heboh banget Bang. Maksudnya? Ya kayak Yono pake baju itu. Itu kan terlalu heboh gitu ya. Kalau abang kan dateng doang kayak. Ya gitu. Nah itu gitu-gitu. Oh gitu. Iya. Kalau gua kan lebih ngerasa bahwa stand up comedy gue yang cerita si aku itu bukan show. Persoalan itu. Kalau buat gua. Jadi gua nyimpen di hati gua. Ini bukan show. Ini gua curhat. Gua cerita orang mau dengerin. Sehingga. Ya namanya. Namanya lagi curhat. Lagi ngobrol kan. Gak mungkin. Misalnya. Gua ketemu lu dimana. Gua mau curhat sama lu nih. Iya. Gua dateng-dateng. Gak mungkin kan. Gua pake baju kaya warna. Iya. Kacamata itu. Iya. Kalau gua feelnya aja. Lebih ke feel gue sih gitu. Iya. Semua sih tapi ilmu dari abang tuh nempel di saya. Oh gitu. Amang kan pernah bilang kalau mau bikin show tuh pastiin. Begitu lampu redup. Lampu mati. Lu mau berpikir penonton tuh mikirin apa itu kan. Iya. Iya. Maksudnya penonton tuh lampu nyala sebenernya. Bukan redup ya. Beda di lampu. Beda di lampu. Waktu itu kalau masalah. Kan lu show. Iya show. Begitu lampu nyala. Lu mau penonton ngapain lakukan apa. Iya itu. Pertama kalinya. Apa dia minta maaf sama orang tuanya. Atau dia keluar dia bilang kita harus dateng lagi tahun depan. Atau kayak ada misalnya tiket dibayarin orang. Terus dia bilang kayak gak usah diganti bro. Seru banget. Misalnya gitu. Atau ngerasa itu worth it. Iya. Jadi lampu nyala gitu. Iya iya. Bisa sih kalau mau lu nyala bisa lu matiin lagi sih. Boleh juga sih. Boleh juga sih bang. Belum ada ya. Belum ada. Kan nyala nih. Itu lu matiin lagi. Nah lu mau penonton ngapain. Tapi gue paham maksudnya. Iya. Apa penonton mikirin apa. Nah kalau lu mau penonton mikirin apa di show lu. Iya sama bang. Ini kan masalah parenting harus keluar tuh mudah-mudahan ya harapannya mah. Karena dia bercermin lah apa yang dilakukan selama ini kepada anaknya mungkin. Betul. Anak yang punya dosa sama orang tua gitu. Atau orang tua yang gak mau minta maaf ke anaknya itu. Oke. Bisa mikirin itu ya. Bisa mikirin itu gitu. Oke oke. Oke. Banyak juga kan abang sharing sama saya tuh. Iya itu biasa di bandara tuh. Di bandara tuh. Terminal satu apa kalau salah. Terminal satu ya bang. Gak tau bang. Gak tau bang. Karena gue terminal. Terlalu spesifik sih ya. Iya spesifik. Pokoknya di luar juga gitu loh. Orang pake tas hitam ya Ya itu sharing masalah parenting Abang kan selalu sharing masalah Alea Aksa, terus saya juga punya Anak nih bang, saya banyak niru Apa-apa yang dilakuin abang Apa? Niru apa? Parenting apa? Abang kan pernah bilang nih, kalau misalkan Alea dikasih uang sebanyak itu Ketika nanti dewasa Ya karena tiap dia main iklan, uangnya gue sisihin Buat dia, 17 tahun gue kasih Betul, terus kan ada orang bilang Emang gak beresiko Anak seumur itu dikasih uang sebanyak itu Kalau dipake judi gimana, kalau dipake narkoba gimana Terus abang bilang kan Kalau sampai Alea melakukan seperti itu Berarti salahnya di kita Sebagai orang tua yang gak bisa mengajarkan Pengelolaan uang dengan baik Itu tuh saya, wah Jadi semuanya kalau anak salah tuh bukan salah anak Bang, salah kita Buat gue sih iya Oh lu mikirin itu berarti? Mikirin itu, dulu kan kita kesel aja Anak rewel, kenapa sih ini rungsing Sampai beli bukunya parenting itu bang Oh lu beli buku parenting? Beli buku parenting Jangan pake kata tapi Ada bang itu Terus lu pake kata apa? Don't do that Jadi anak jaksel ya Iya jadi anak jaksel Tapi emang buku parenting itu banyak banget sih Bentar gue Asam lambung Emang buku parenting banyak banget Dan emang gue banyak belajar juga Karena Premis-premis dari anak tuh Gak abis-abis Gak abis-abis ya bang Aneh banget ya Kenapa ya? Karena ada aja gitu Apalagi kelakuan dua anak gue ini gitu Si Acha Alea yang ribut mulu Lah yang apa lah Belum lagi sekolahnya Sekolah internasional juga kayak Mengundang banyak sekali premis aneh-aneh Karena gue kan gak pernah ngalamin Gue kan sekolah-sekolah biasa aja gitu Swasta pun juga swasta yang nasional gitu Ini begitu gue masuk ke sekolah Dia anjir nih isinya bule semua Jadi emang kita harus belajar Belajar banyak sih Belajar banyak bang Benar-benar Dan emang benar gak bisa nyalain anak Kalau menurut gue ya Dia tau apa lagi anak itu Iya sih Iya gak sih Gak ngerti apa-apa Kosong itu dia Cuman tau main Cuman tau main Terus kalau dianya kenapa Kita nyalain Dia anaknya bandel Lah tunggu dulu nih Bandelnya kenapa gitu Betul Tapi bisa jadi masuk akal gak bang Kalau anak itu menyebalkan Itu akhirnya banyak orang yang tidak mau punya anak Bisa berpengaruh gak? Kalau ngeliat anak nyebelin Jadi gak pengen punya anak Iya Orang-orang yang belum nikah nih Atau yang udah nikah Tapi belum memutuskan pengen punya anak Tapi itu Pikiran gue dulu Oh pikiran abang dulu gitu Iya Gue gak suka ngeliat anak kecil Makanya rumah abang didesain untuk Ini kan Iya untuk berbahaya buat anak-anak Karena kalau misalnya Teman gue mau bawa anak Gue bilang rumah gue bahaya bro Ini lu aja yang dateng Dan akhirnya dateng sendiri Dulu pikiran gue gitu betul Terus? Terus lama-lama Gue ngerasa apa ya waktu itu Kayak gue ngobrol sama Anissa Gitu Ini kayaknya udah waktunya kita punya anak Apa segala macem Gue juga Gue juga mungkin mau belajar ya Gimana caranya Gak semua anak kita bisa lihat menyebalkan Gitu Akhirnya gue belajar sendiri sih Sampai akhirnya punya anak Emang beda total gitu Nah Dulu Kalau ada anak Kan gue adalah Gue ponakan Apa segala Ponakan jauh ya maksudnya Terus ngerasa kayak Tiba-tiba mainan gue di pretelin Abang itu kan suka kesel ya Suka sebel juga ya Sekarang Kalau anak gue kayak gitu Gue gak apa-apa jadinya Kayak ya sebel Tapi gak jadi marah Gak jadi apa Kayak Kakak Aca gitu Gue jadi paling lemah di rumah Gara-gara itu Ngerti gak sih? Maksud gue Nah dulu tuh Itu aja menyebalkan buat gue Tapi sekarang gue udah toleransi banget sih Dan gue sering ngomong Dimana-mana Di podcast-podcast orang lain pun Juga kalau lagi main gue bilang Raditya Dika sekarang jadi suka anak kecil Iya Terus gue bilang Enggak Gue sukanya anak gue doang Anak kecil lain masih gak suka Gue bilang gitu kan Tapi sebenernya Gue masih bisa toleransi gue sekarang Kayak apa ya Kayak gue Misalnya ada anak tantrum di Di mal Di mal Kan sering tuh Tantrum di mal atau di restoran Kalau dulu kan kita lagi makan Risik banget sih Ibunya mana sih ngurusnya gitu-gitu Bener Sekarang kalau di Setelah punya anak Di restoran ada anak tantrum gitu Ya gue Gue ngerti sih Perasaan Perasaan lu Karena anak gue pernah kayak gitu Oke Jadi emang ada perspektif yang berubah di diri gue sih Tapi indikator Ya berubah perspektifnya gak bisa itu ya Gatau ya Apa yang bikin berubah Abang dari dulu gak mau punya Sekarang Apa yang berubah Kayaknya sama kayak Kenapa gue nikah sih Dulu gue juga gak mau nikah Dulu gue gak mau nikah Tapi gue sama Anissa kan gak pernah ribut tuh Iya Gak pernah berantem Atau segala macem Semua diomongin Karena gue pernah mengalami Pacaran-pacaran yang Kalau ribut tuh Dia ngilang Apa yang kita bingung Nah kalau sama Anissa tuh Semua diomongin Kalaupun ada yang gak suka Dibicarain Jadi gak pernah ada ribut banget Gitu kan Nah sehingga Waktu suatu hari pulang dari PIM Pondok Indah Mall Waktu itu pas gue nyetir Gue mikir Kalau selama ini gue bahagia sama Anissa Kenapa gak selamanya aja bahagia Gitu Nah Anissa juga udah denger dari orang-orang Kalau gue gak mau nikah sebenernya Jadi dia udah tau juga Dan gak pernah ada pembicaraan itu Cuma makanya pas gue ngomong kayak gitu Lumayan Lumayan kaget juga dia gitu Oh kita serius Gini-gini Iya gue bilang Yaudah akhirnya nikah sama dia Dan Begitu punya anak Kayaknya juga sama tuh Perubahan pikirannya Kalau gue happy sama Anissa berdua Gimana kalau gue happy Sama anak-anak Bertiga Sama anak-anak gitu Lahir lah Alea gitu Kalau gue happy bertiga Gimana ke satu lagi Nah itu Dia ca Ternyata yang nyebelin Karena dia terlalu random anaknya Gue gak ngerti lagi Cara menghadapi dia gimana Sampai sekarang gue gak ngerti Cara menghadapi Aca Iya Udah kembalang lahir Terlalu random anaknya Kemarin tuh ada yang bilang Apa namanya Gue baru dapet iklan Jadi ada gue Anissa dan Alea Terus Beberapa kali tuh Endorse Terus banyak yang nanya Aca kok gak ikut Aca kok gak ikut Terus ya Gue gak bisa jelasin secara terbuka Gitu Cuman yang jelas adalah Aca itu masalahnya Kalau syuting Random gitu Kelakuannya Iya Kalau dia gak mau Dia langsung bilang gak mau Nah kan gue gak mungkin Maksa anak syuting Itu nomor satu Itu patokan gue nomor satu Kalau anak gak mau syuting Gak mau kerja Gak akan gue paksa Nah Aca itu persoalannya Kalau kita bilang Ca ini ada tawaran Apa namanya Kamu nanti akan dapet Ini juga Dapet uang hasil kerjanya Suatu hari papa akan kasih Kalau kamu udah gede Ada tawaran Apa namanya Buat di Instagram Kamu mau gak Mau apa Dia bilang Ya syuting aja Nanti direkam Kayak gini-gini Kayak si kakak gitu Oke deh Dia bilang gitu Tapi ini sering banget kejadian nih Tiba-tiba kita ingetin lagi Ca besok ya Ca Gak mau males gitu Gak mau ini gitu Oh moodnya berubah Random aja Oh oke Ca ini kita udah mau syuting Ca Kamu beneran gitu Gak mau pa Papa aja Lah kan gue Bukan anak 3 tahun Gue bilang Jadi ya kayak gitu Tapi ada beberapa yang Tetap mau Ada lah beberapa yang Dia akhirnya bilang Ya udah deh gitu Atau Oke pa mau pa gitu Nah gara-gara gak bisa ditebak ini Jadi gue tuh Cukup hati-hati Oke Milinya Nah kemarin tuh Kita habis syuting di luar kota Nah untung dia mau tuh Mau deh abang Tapi mengkondisikannya lama banget Kayak bilang Ca ini ada pekerjaan Kalau Aca gak mau Gak apa-apa Kita gak ambil gitu Terus nanti Kalau udah gede Juga hasilnya Aca nanti yang ambil Yang terima gitu kan Ngapain pa Dia bilang gitu Kita liat-liat Sapi Liat-liat Apa Kemalang Gue bilang gitu Oh mau deh Nah abis itu Mau terus dia Jadi yang kemarin kita pergi tuh Mau terus Gara-gara sapi Sapi berarti Iya gara-gara sapi Itu kuncian abang tuh Iya Kalau ada brand berikutnya Ca sapi lagi nih Iya Yang penting ada sapinya Kalau dia bosen bang Jerapah boleh Anoma boleh deh Iya Iya Soalnya dia obses sama binatang Oh Makanya koleksi binatangnya banyak Itu gak jelas banget Iya Itu semua binatang ada Dan kemarin Anjir Dhani Gue Gue kan mau beli gitar Iya Di Kelapa Gading Iya Mampir lah gue ke toko gitar Kelapa Gading Cuman pas Gue kesana Kayaknya ada yang gak Inilah Maksudnya gak dapet yang cocok lah Pas mau pulang Gue ngeliat Di pinggir jalan Toko mainan gede banget Oh Namanya multi toys Multi toys Tiga lantai pak Empat kali itu Empat lantai Empat lantai Begitu masuk Mainan semua Kan Gue jadi Malah gue excited kan Malah gue excited Tapi ternyata disitu Di lantai dasar Ada mainan binatangnya Aca Jadi Aca tuh punya Ada satu brand Mainan binatang-binatangnya Keja kecil Gue lupa mereknya apa Lengkap banget disana Oh Semua hewan yang dia gak punya Ada disitu Ada disitu Ada disitu Ada singa putih lah Ada apalah Pokoknya ada komodo ngondek lah Ada itu Komodo ngondek Gak ada Singa putih masih oke tuh Gak ada Gue nenggak nunggu Singapura tadinya tuh Ada Terus Terus akhirnya kita beli disana Nah jadi mood Aca lagi stabil nih Lagi oke nih Karena mainannya itu Kita beli kayak ada 15 kali ya 15 hewan Tapi setiap kali dia lagi rewel Misalnya kayak dia kan suka iseng ya Tiba-tiba kakaknya lagi diem Dijambak Emang iseng banget Emang iseng banget Aca jangan ya Terus dia lari Terus akaknya udah keburu kesel Dia lagi iseng gitu Keluar satu Singa putih Oh dicicil Dicicil Terus Langsung seneng gitu kan Habis itu dia sibuk main sendiri Ternyata lagi dia ngapain Orang lagi syuting dia ribut Di rumah kan si Anissa syuting di rumah kan Keluar lagi nanti Komodo centil Katanya gak boleh Tadi mondek Tadi gak boleh Ya udah boleh deh komodo centil Ya pokoknya macem-macem lah Jadi Jadi Dia memang terobsesi Kayak gitu sama hewan Tapi pola itu bagus gak bang Kalau kita Resen nih Kasih hadiah Karena istri saya juga gitu Baik gak? Kalau mau mandi Gak mau mandi nih Mama punya hadiah nanti Mandi dulu Nah Itu gue gak tau Itu gue gak tau Apakah ada faktor psikologisnya Maksudnya Apakah anak nanti jadi transaksional Iya Betul Kalau gue yang gue Gue Pake adalah sistem reward aja sih Jadi Mereka punya insentif Ini jadi kayak Kayak karyawan banget ya Aca tuh punya insentif Artinya kalau misalnya Nah gue gak tau di bener apa gak Artinya kayak Misalnya dia kerja Memang hasilnya buat dia Kita jelaskan hasil buat dia itu Bisa buat beli apa Terus kalau misalnya Mau beli mainan gitu misalnya Yang gue ajarin juga adalah Kenapa lo harus beli mainan Di saatnya tidak beli Karena kan kita belinya Cuma sebulan sekali Berarti alasan ya Alasan Nah tadi dia ngejelasin sendiri Iya pak soalnya Aca udah baik hari ini Atau kakaknya Kakaknya lebih runut sih Iya pak soalnya kakak Gini 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 Kayak makan natto aja Natto yang kacang basi itu Iya yang gitu Dia tuh sukanya suka banget Alea itu Cuman kalau buat gue Kalau terlalu sering Walaupun gak apa-apa ya Buat balita makan natto gak apa-apa Tapi kalau terlalu sering Gue agak takut aja Nanti gesi lah Nanti apalah Ketormentasi juga Jadi gue jadwalin Kakak makan natto itu Hanya boleh di hari Rabu Dan hari Minggu Rabu dan Minggu Rabu dan Minggu Nah kadang dia minta di hari Kamis Terus abang lakuin apa? Nah kalau hari Kamis Gue bilang Kenapa harus hari Kamis? Oh Dia menjelaskan Iya Karena udah hari Minggu Dan hari Rabu kemarin Kakak belum dapat pak Dia bilang gitu Jadi kakak menggantinya di hari Kamis Dia bilang Oh iya itu masuk akal Ayo kita buka Gitu Oh gitu Jadi itu patokan gue Bahwa Kayak tadi Ini lagi-lagi gue gak ngerti parenting ya Gue gak ngerti parenting sama sekali Buku-buku yang gue baca Juga gak bahas ini Buat gue adalah Kalau kita ngasih sesuatu buat anak Anak tuh harus tau kenapa Alasan Alasan mereka sudah melakukan apa Nah Kalau terlalu remeh Jadi terlalu gampang dapetnya Kalau dalam pikiran gue Artinya kalau dia gak mau mandi Katakanlah gak mau mandi Dikasih hadiah Itu kan Oh levelnya Levelnya rendah gitu loh Bukan rendah ya Levelnya tuh gampang gitu Gak urgent lah gitu Gak urgent Nah makanya kadang Kalau Ale yang gak mau mandi Kita gak kasih hadiah Lagi-lagi tapi gue gak tau dia bener apa gak Kita gak kasih hadiah Tapi kita kasih penjelasan Kalau kamu gak mandi Nanti kamu kotor Nanti kamu bau lah Gatel Gatel segala macem Nanti ke dokter Kalau misalnya gini-gini 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 Kakak pikirin dulu ya Kakak pikirin dulu Nanti kita tinggal Dua menit Tiga menit Boleh Kalau masih mau Marah-marah Silahkan Tapi abis itu Kita dateng lagi Kita nanya lagi Mau mandi apa enggak Dia ngomel-ngomel sendiri Kenapa sih harus mandi Biasalah kan Anak kecil Mandi kan doktrin Dia ngomel-ngomel sendiri Akhirnya tiga menit Udah tenang Baru dateng Gimana kak Kalau gak mandi Nanti Bau ya mah Iya Kalau bau nanti Gimana Gak punya temen Ya udah deh Mandi Jadi Kalau ini gue dapet dari Anissa Oke Bahwa Anak itu Jangan dianak-anakin Jangan kekanak-anakan Maksudnya Maksudnya jangan kayak Mandi ya Kalau gak ini Atau Makan ya Kalau gak makan Nanti awasnya Polisi dateng Tapi Jangan dianak-anakin Cuman Anggap aja itu manusia normal Yang bisa diajak ngobrol Sehingga Lahirnya adalah Kalau kamu gak makan Nanti kamu lapar Kalau kamu lapar Ini mbak-mbak udah pada istirahat Adek kamu udah makan Gimana mau ngambilnya Nanti sakit perut juga Mama umur segini Itu ada sakit kak Di sini kak Kalau telat makan Kakak mau kayak gitu Jadi gak yang kayak Ah anak mana ngerti Soal lambung Ah anak mana ngerti Yang gitu sih Oke Berarti mengancam pun Tidak boleh ya bang Kayak tadi Kalau gak mandi Papa nanti kunciin Kalau gak ini Nanti papa gak ajak Jalan-jalan Nah ini lagi-lagi Gue gak ngerti parenting ya Gue gak ngerti ya Gue dari Dari pengalaman gue pribadi aja Gue tuh gak mau Bahwa Anak itu ngerasa Apa ya Ngerasa bahwa Dia punya rasa takut ke kita Artinya lo kalau gak ngelakuin ini Gue kunciin Itu dia bisa ngerasa bahwa Oh dia punya otoritas Untuk menghukum gue secara fisik Di kunci Tapi lebih ke Apa ya Gimana ya Cara ngejelasin Gue sih menghindari kesana Supaya anak tuh Bukannya jadi takut Tapi jadi respect Karena kita bisa diajak diskusi Tapi memang 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 Ini porsinya Anissa nih Kalau berlebihan banget Anissa ngamuk pasti Kalau berlebihan banget Kayak misalnya Mukul Kakaknya Atau Tiba-tiba temen Lagi main dipukul Apa segala macem Wah dia tuh marah Jangan kayak gitu Gini Gini Nah anak-anak gue Kalau ngeliat ibunya marah Udah Udah langsung Langsung mati suri Iya udah Udah langsung Saking takutnya mereka tuh Bisa kayak Misalnya si Aca ya Aca lagi ngeberesin apa Mainin apa Terus Apa Ditinggal mainannya Kakaknya nginjek Mobil sakit Kakaknya teriak gitu Aca gak Mainannya jangan terlalu sembarangan Gitu Acanya diem Anissa cuman gini dong Gini doang Terus Aca langsung Jangan marah ya Gitu Jadi gerak dikit Udah ngerti gitu Iya dia udah ngerti gitu Aya tied up Tied up gitu Akhirnya diberesin Wah mantep juga ya Tapi lagi-lagi gue gak ngerti ya Ini betul apa salah Iya Cuman yang gue rasain Kayak gitu Iya sih Kalau kalian emang Gimana biasanya Tapi Iya kan Karena basic parenting tuh Benar dan salah tuh Bias ya Iya kita gak pernah tau itu Gak pernah tau gitu Jadi pendekatannya yang cocok aja gitu Iya Sama kalau abang Seperti itu tuh Sud singa putih nih Istri saya juga begitu bang Kalau anakmu gak mau mandi Nanti mama kasih mainan Mainannya pun sebenarnya Eh hadiahnya pun remeh sih sebenarnya Oh Sama-sama remeh gitu Kayak yuppie gitu Yuppie Yuppie Betul Jadi seneng tapi takutnya lama-lama Yang abang bilang tadi Terkesan kayak transaksional Mungkin nanti yang akan saya lakukan adalah Ngajak diskusi kali ya Iya itu lebih make sense sih Kasih tau alasannya kenapa Kalau dari sisi gue ya Gue ngerasa bahwa Keinginan mandinya itu harus di Katanya kalau mandi ya Iya Keinginan dia melakukan sesuatu itu harus berasal dari dia ngerti kenapa Bukan dia melakukan itu karena ada apa Paham gak sih Bire? Paham bang Paham bang Kayak misalnya dia gak mau sekolah Iya Lu harus sekolah karena nanti ini Iya Bukan Lu kalau sekolah nanti kita kasih Iya Sesuatu gitu Karena itu kejadian Oh Itu kejadian alia gak mau sekolah Lagi males aja gitu kan Lagi males Terus Anissa dudukin Lumayan lama tuh Ada kali 40 menit dudukin Gini ya Kak Kenapa harus berangkat sekolah Dan kenapa harus pagi Panjang banget dijelasin Karena alia kan Dia gak ngerti konsep rumah kali ya Jadi Kemarin tuh lagi di mal Tiba-tiba bawa brosur Emang ganti rumah yang ini Gitu Itu dikasih sales brosur Sama sales Dia lagi dimana dikasih sales Sama brosur Rumahnya cantik Dia bilang Emang ganti ya rumah yang ini Kayak gampang banget lu ganti-ganti rumah lu Gue bilang Terus-terus Nah akhirnya dipake sama Anissa Kakak inget gak Itu di mal Kakak mau bilang mau ganti rumah Ingat gitu Nah Kalau kakak suatu hari punya uang Kakak bisa ganti rumah sendiri Dia bilang kayak gitu Gimana caranya mah gitu Iya Kalau kakak pinter Nanti dapet pekerjaan bagus Atau bisa menghasilkan uang Karena kakaknya pinter Uang akan datang Nah uang tuh bisa dipake buat beli rumah kak Dia bilang kayak gitu Gimana caranya pinter mah Oke Caranya pinter ya Kakak udah bisa baca belum Belum Dia bilang gitu kan Karena kan Youtube aja harus kita operate kan Betul Kalau hari minggu kan nonton Youtube tuh Gue nonton ini Belum bisa baca gitu Oke Akhirnya dia Nah baca aja belum bisa Gimana Mau bisa punya beli rumah nantinya Oke Jadi semua tuh harus Belajar dulu Nah tempat belajar itu namanya sekolah Makanya kakak didudukin Disuruh hitung-hitung Itu nanti ujungnya ke situ kak Jadi kalau sekolah bisa beli rumah mah Bismillah aja ya Tergantung Masih ada tapera apa Terus Sekolah dia Wah bagus sih itu bang Sekolah Sementara Apa namanya Aca yang lagi Kita coba kayak gituin juga sih Nah untungnya Minusnya Aca adalah Dia terlalu random kan Jadi kalau kita Kita misalnya Aca Yang namanya sekolah Dia tuh bisa aja Tiba-tiba ngomong kayak Apa ya Kodok tuh telurnya banyak Gak nyambung gitu Jadi kita lagi ngomongin sama rumah gini Iya mah kodok telurnya banyak Kenapa ini anak tiba-tiba Ngomongin jadi kodok gitu Ngerti gak maksudnya Bahkan dia gak nyambung Ngerti-ngerti Asal keluar aja Iya Bahkan dia gak nyambung Kalimatnya tuh gak matching gitu Kalau Aca tuh masih kayak gitu anaknya Suka terlalu iseng kan Jadi Apa namanya Nah untungnya Itu minusnya Aca tuh Aca suka terlalu random kan Diajak diskusi juga Seenak-enaknya dia gitu Karena dia tau Kalau gak nyambung juga gak apa-apa Oke Emang terlalu kreatif aja anaknya Nah Untungnya Kalau kakaknya ngelakuin sesuatu Dia ngikut Oh meniru Follower dia Follower Follower Jadi Kakaknya ngapain Oke kalau kakak gue kayak gini Gue juga deh Oke Dia kakaknya kan leadernya Iya leadernya Dia yang ngatur semua gitu Betul Jadi artinya Kalau Aca masih aman Iya Cuman gue kebuka banget Kalau ini gue belajar dari Anissa gitu Itu kata-kata dia bahwa Gue kan suka kayak gitu lah Karena gue gak ngerti juga ya Kayak misalnya Nanti kalau ini bisa ini loh kak Gini-gini Terus dia Anissa ngasih tau gue Anak itu kayaknya mending Diajak ngobrol kayak orang dewasa aja gitu Oke Kita perlakukan dia kayak dewasa Jadi dia tau juga gue gak dibedain Gak dikecil-kecilin Gak dianak-anakin gitu Oke Bener juga ya gue bilang Terus akhirnya gue bilang gimana Situasi politik sekarang Enggak langsung Enggak langsung Enggak Belan-belan bang Itu baru tahap itu dulu Datta pera dulu tadi Gitu sih Berarti di Dhani Blues ini Itu ngomongin parenting Iya betul Wow Ini bang Mertua-mertua gitu Mertua masuk bang Masuk juga Anak umur berapa sih? Anak umur 2 tahun bang Satu berarti Baru satu Baru satu Mau ada lagi apa gak tau? Belum tau bang Belum tau? Belum tau Jadi bahkan gak merencanakan ya? Iya karena fokus ke satu dulu gitu Oke Sementara yang lain Nah itu tuh bang Gue tuh Saya tuh pengen nanya Kan ada nikah Harus ada alasan persiapan Punya anak Harus ada alasan persiapan Itu bener gak sih bang? Atau ada yang ngelakuin Lakuin aja dulu lah Nah itu dia Kalau Kalau lo nanya gue ya Gue juga gak tau mana yang bener kan Tapi gue orangnya tuh tipenya Semua harus siap beler Gue tuh Emang kayak gitu Tipe gue Gak cuman soal peringkatan Kayak Makanya gue agak lumayan Salut ya Sama temen-temen komik yang lain Yang Udah booking Venue Tapi belum ada materi Iya Itu kan banyak tuh Termasuk Rise tuh Booking venue udah Tapi materi belum ada Ya dengan tujuan Biar lebih rajin Iya Kalau gue gak bisa Gue stress pasti Karena gue tau Gue udah booking venue Udah ngeluarin poster Tapi gak punya apa-apa Oh oke Makanya gue kemarin tuh Latihan stand up Bisa 6x 7x Sebelum akhirnya gue deal sama Puput kan Sama manager eventnya Gue bilang Oke gue mau Dia juga gak tau Jadi apa enggak Sebelum gue selesai latihan Oke oke Nah gue tipe yang kayak gitu Jadi Semua harus siap Semua harus rapi Yang terburuk Udah gue pikirin Kalau ada ini Ada itu gue pikirin Makanya Dana pendidikan anak pun Juga dari sebelum nikah Udah ada Dana nikah gue juga udah ada Kalau siap dalam konteks finansial ya Itu emang Kalau gue Gue siapi Tapi memang Memang Waktu itu Dana pendidikannya Baru anak pertama Oke Belum sampai anak kedua Iya Tapi gue lagi ada Ngobrol sama Anissa juga nih Kan kita lagi Ngomongin nih Dua anak cukup Apa-apa gimana Kayaknya gue juga Sampai saat ini ya Kayaknya dua anak aja sih Belum kepikiran lagi ya Belum Karena semuanya jadi berbagi kan Iya betul Mainan nanti nambah lagi Nambah lagi Sekolah nambah lagi Artinya Dan kita ada diskusi panjang Soal itu Artinya mending kita Punya dua Tapi Kita bisa kasih yang maksimal Daripada misalnya Kita Anaknya banyak lah gitu Udah tujuh Udah enam Tapi mungkin secara finansial Ya kita jadi Gak terlalu maksimal Karena kan pasti kita punya keterbatasan juga Betul Betul bang Ya kalau pikiran gue sih gitu Oke berarti persiapkan dulu ya Soalnya kan ada Ada opini yang bilang Ya kalau nunggu apaan Bang gak nika-nika dong Bener Kalau nunggu siapa Bikin cerita panjang sama musik Itu aja gak gue keluarin judulnya Gak gue keluarin ininya Sebelum gue tau bahwa Emang lagunya ada Maksudnya gue udah bikin Udah selesai Bikin beberapa Tulisannya udah beberapa Baru Gue ceritain prosesnya gitu Meskipun juga masih di tengah-tengah ya Ketika gue ceritain prosesnya Gue juga masih di tengah Semuanya gue juga gak ngerti Mau yang lain gitu Tapi Gue tau ini akan ada barangnya Sama kayak gue milih produser Di proyek ini Proyek musiknya Itu gue juga cek semuanya Gue cek orangnya kayak gimana IG-nya gue bongkar Ternyata dia temennya Gideon Tulus Oh Gideon Tulus ya Yang suka itu Yang suka nextpeda Satu Gue sampe nelfon dia Sampai Gideon lo kenal orang ini Karena lo follow-followan Orangnya kayak gimana Diceritain sama dia Orangnya seru kita satu UKM Akhirnya gue jalan Jadi gue tuh gak bisa Kalau gak siap Semuanya harus Harus ada di kepala gue Dan kalau yang terburuk terjadi Gue udah tau Makanya gue bilang ke asisten gue Tugas kamu adalah Memikirkan solusi ketika Belum ada masalahnya Gimana caranya bang Gak tau Pikirin aja Sama puput juga kayak gitu Tugas lo adalah Mikirin solusi ketika Masalahnya belum ada Pikirin aja gimana Tapi jadi kebiasaan Jadi kayak Kalau misalnya Abang Durasinya kepanjangan stand upnya Nanti kemungkinan Nanti akan ada ini Gini 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 Mau gimana Nah itu belum ada masalahnya Terus akhirnya kita bahas Oke Nah itu ngaruh ke Soal Anak Anak tadi ya Iya sih bang Gak bisa gue Iya sih bener sih Orang ini aja Kan gue nyari sekolah kan Review-nya gue liatin nih Bintang-bintang itu Iya Yang di Google itu Gue liatin Google review Google review Terus ada satu lagi yang Ada satu sekolah yang gue incer Bintang satunya banyak banget Bintang satu Bintang satu Artinya jelek Jelek Terus Terus gue buka bintang satu Apa namanya Kemarin ada mobil mogok Jadi macet Apa urusannya sama Sama sekolahnya ya bang Sama sekolahnya Sih Mungkin gue lagi nyari sekolah Iya Jadi kan ratingnya jadi turun Jadi turun Tapi ada juga sekolah yang Gue cari Terus ternyata Ada orang korban buli Di sekolah itu curhat Oh korban bulinya Speak up Speak up di review Di review Apa namanya Bintang satu Karena Dulu pernah dikerjain Dan guru tidak ini Wah akhirnya gak gue pilih Jadi semua gue ini Aspek terkecil aja Diperhatiin ya bang Aspek paling kecil Kalau gue tipe yang kayak gitu Sehingga kalau ada masalah dateng Gue udah Ah udah siap Iya iya Kalau gue tuh jalan dulu bang sebenarnya Punya rumah juga kayak Jauh banget dari Bogor kota Udah yang penting ada dulu Nanti dari situ baru berpikir Wah ternyata kejauhan nih Kita cari solusinya deh gitu Akhirnya apa Pindah rumah Ngambil dulu di situ Berarti ada solusi Nabung baru pindah lagi nanti Udah berencana pindah lagi Udah berencana pindah lagi Yang rumah itu mau dijual? Iya mau dilepas aja nanti Kalau ada rezekinya Wow Mobil Mobil kan lu waktu itu Nanya ke gue Wah bang Mobil udah Udah beli mobil? Alhamdulillah Gokil beler Waktu itu nanya gue kan Beli mobil apa ya bang Gini 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 Second apa cash Second apa cash Akhirnya belinya? Akhirnya beli second cash Beli second cash Ih mantep Tahun berapa? Tahun 2017 bang Oh masih oke Masih oke Apa mereknya? Nissan March bang Nissan March Oh Nissan dulu pake Nissan juga tuh Iya plat F bang Gak usah ya Plat F Gak usah terlalu detail ya Oke deh Nomor angka sih Kalau lo mau share nomor angka Oh ya jadi lo tipe yang itu ya Jalan dulu Jalan dulu ya Cuman gak tau gitu Kayak nikah itu membawa rezeki Kan ada yang percaya Ada yang enggak kan bang Tapi saya meyakini bahwa Ketika saya sekarang Hasilnya seperti ini Mungkin karena efek Setelah menikah dan punya anak Tapi secara kalkulasi matematik Saya gak bisa jabarin Iya ya Gitu Apa lebih ke ini kali Kalau udah nikah tuh Lebih ada dorongan gak sih? Iya mungkin ya Motivasi untuk Karena ada anak orang nih Anak orang nih Lu bawa kan ke kehidupan lu kan Iya bener Jadi lebih Lebih semangat kan Lebih semangat Mungkin itu juga kali ya Makanya saya harus tuh Ngeliat temen-temen Alasan nikahnya tuh mulia gitu Kayak abang tadi Filosofis banget tuh Alasan menikah Saya alasan nikah karena gak enak Udah pacaran 4 tahun Iya kan Istri nawarin Yaudah Istri nawarin Iya Istri nawarin Tapi gue juga pas banget Di venue nikah gue itu Ada yang gagal nikah itu Oh iya Abang waktu itu cerita Jadi Dapatnya murah Waktu di nikah di hotel Jadi abang bersenang-senang Di atas penderitaan orang lain Betul Pasal di depan kok ada yang Makan kambing guling sambil nangis Oh iya Yang lepas Dia nangis karena gak tau bang Ini siapa sih pengantinnya Iya bener Beda Oke beler Buat tiketnya bisa dibeli dimana? Tiket dibuka tanggal 9 September Di locket.com Bentar lagi ya berarti Ya 9 September di locket.com Info lebih lanjut bisa di comika.id Atau instagram dan iblr Ada yang bisa lo share lagi buat ini Kayak siapa opener lah Apa segala macam Opener masih akan dirahasiakan Karena bisa jadi gak ada opener Tapi ada nih Ini yang baru bang Special launch 275 harganya Apa tuh? Harga tiket Jadi ada tiket khusus Kelas Special Blues Special Blues itu Dapet foto sama ketemu Minggal sama saya Sebelum tampil Di Usmar? Di Usmar Gitu bang Di bagian mananya? Di sampingnya bang Yang tempat kita nunggu backstage itu? Iya tempat abang Oh iya disitu Wah buat berapa orang? Buat 17 sampai 20 lah Gokil 20 orang Keren Special Blues Oke silahkan Kalau ada yang mau sikat tiketnya Seharusnya video ini naik Udah jualan sih ya Iya bang Bisa beli di sana Mau ada tour apa enggak? Tahun ini di Jakarta dulu Tahun depan baru tour Oke Thank you Beler Terima kasih ya bang Terima kasih semua Terima kasih Terima kasih